Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku istrinurahma buat kalian yang baru saja nonton di video ini jangan lupa ya untuk subscribe like dan komen ya dan jangan lupa untuk like videoku lainnya Terima kasih Oh iya guys mungkin kalian kalau udah lihat videoku sebelumnya yang ini pasti baju aku tuh sama ya benar karena aku ngerekotnya tuh dalam satu waktu biar lebih hemat gitu jadi karena videonya terlalu panjang kalau disatuin maka dari itu aku akan bisa jadi masih edisi sama ya Nah di video kali ini aku akan bikin tutorial hampers untuk lebaran juga nah disini aku enggak akan bikin hampers makanan tapi disini aku akan bikin hampers untuk pakaian atau sejenisnya seperti itu ya guys untuk itu tonton terus ya video ini sampai selesai teman-teman semuanya disini aku akan kasih tahu seperti biasa apa aja yang aku gunain dalam pembuatan hampers kali ini jadi yang pertama itu masih dengan nuansa yang berbau alami dan ramah lingkungan kalian pasti sudah bisa nebak jadi aku akan bikin dengan seperti ini besok ya guys tapi ini berbeda dari videoku yang sebelumnya kalian bisa klik ini nah disini perbedaannya ini tuh dilapisin kayak Mika bening gitu Jadi kalian bisa tahu isinya di dalam tuh apa terus harganya ini ya lebih mahal ya ya guys jadi satu paket tutup dan alasnya ini seharga Rp10.000 kalau kemarin tuh cuma Rp5.000 ya dan ini Rp10.000 mungkin karena dia tuh udah dibikin ada tampilan kayak kaca-kaca ala kaca-kaca gitu ya guys dan yang selanjutnya itu aku akan pakai mukena seperti ini ini mukenanya nggak sampai harganya Rp100.000 kok guys nah tapi ini sesuai budget kalian aja ya mukena seperti apa kebetulan aku pilih mukena yang ini karena warnanya tuh itu hijau dan lagi versi ramadhan juga ya guys jadi aku pakai warna hijau kemudian aku kasih ini ini pas mina please cut yang sekarang tuh lagi tren juga nah ini hampersnya untuk cewek aku kasih tahu nanti buat kalian yang ingin hampers untuk cowok kalian bisa komen ya request atau request hampers untuk cowok gitu nanti aku akan bikinin dan kali ini aku bikin yang versi cewek ya kemudian tidak lupa aku akan kasih kayak kartu ucapan atau angpo yang biasanya untuk anak-anak kecil gitu karena itu juga lucu ya guys animasinya jadi aku akan kasih nah seperti itu selain itu nanti aku akan kasih ini guys pita-pita yang warna hijau nuansa ramadhan tentunya dan juga aku akan pakai kain tile lagi yang sama dengan videoku sebelumnya itu ini warnanya juga sama dan teksturnya juga sama Oke segitu aja untuk bahan-bahan dan alat yang akan aku gunain untuk itu selanjutnya kita ke tutorialnya Oke guys mari kita mulai untuk merangkai hampersnya pertama-tama kalian siapin dulu beseknya dan kalian buka ya dan selanjutnya masukkan kain tile secara acak-acek gitu agar bisa bervolume dan tujuannya dikasih kain tile ini sebagai alat juga ya karena nanti kita pakai kayak pakaian jadi biar nggak kotor gitu ya dan nggak rusak setelah kain tile sudah ditata rapi kemudian masukkan satu persatu barangnya disini aku masukkan terlebih dahulu untuk menggunanya dan jangan lupa untuk ditata rapi ya setelah sudah rapi kemudian kalian masukin untuk barang yang kedua yaitu disini ada jilbab prisket Nah itu aku taruh di atasnya mukana ya guys dan jangan lupa untuk ditata rapi juga seperti mukana yang tadi dan jangan lupa untuk angpau idul fitrinya juga ditambahkan ya guys setelah rapi semuanya langsung aja ditutup gitu dan tampak dari atasnya tuh seperti ini untuk angpau nya tuh dikelihatin gitu ya guys biar kelihatan kalau isinya tuh ada angpau biar menarik gitu dan kemudian langsung aja tambahkan pita warna hijau biar lebih terlihat cute atau bagus gitu ya dan juga menarik selamat menikmati dan ini dia hasilnya kurang lebih cantik kan jangan lupa untuk dipotong juga ya guys di bagian pitanya yang tidak rata selamat menikmati sub indo by broth3rmax